Media Vietnam diliputi kegelisahan mendengar kabar pelatih Sinta Eeyong berada di Belanda. Mereka khawatir bahwa kunjungan Sinta Eeyong dapat mengakibatkan rekrutmen pemain berkualitas untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk berhadapan dengan Vietnam dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan kandang pertama akan digelar di Stadion Gelora Bumkarno pada 21 Maret 2024. Sedangkan pertandingan tandang akan berlangsung di markas Vietnam Stadion Maidin pada 26 Maret. Seiring dengan mendekatnya pertandingan terungkap bahwa Sinta Eeyong berada di Belanda saat ini dan bahkan telah bertemu dengan para pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri.